Intro Saya mulai menari itu seumur 9 tahun Memang kalau di Gerio itu leluhur saya juga banyak penari Penari Bali saat tampil di depan halayak Sesungguhnya tengah menjalani laku persembahan atau bakti Tetapi tidak semua praginah dapat mencapai tatanan semulia tersebut Memahami tubuh sebagai keniscayaan penciptaan Sekaligus menjadi sebuah bentuk lantunan puja-puji bagi sang maha pencipta Ia yang mampu menginspirasi Ia yang melestarikan seni tradisi dari leluhur Dan ia yang mampu mengidentitaskan dirinya lewat sebuah karya Ialah Ide Bagus Belang Singa Seorang sahabat Seorang Seorang yang besar jiwanya Seorang yang selalu belajar untuk tampil Berusaha untuk mencapai kesempurnaan Itu yang saya selalu lihat Ya baik sekali Senang saya nonton Walaupun sedikit saja dia bergerak Ya bagus kelihatannya gitu Ya tidak berlebihan gitu Gerak matanya itu lain daripada yang lain Ya kan ada gerakan matanya naik turun Kalau saya lihat tidak ada yang seperti dia Ide Bagus Belang Singa Menunjukkan betapa Tuhan telah membalas semua kecintaannya Pada seni tari melalui taksu Yang memberi jiwa pada setiap penampilannya Tari kebiar duduk tak dapat dipungkiri Telah menancapkan nama Ide Bagus Belang Singa Dalam perjalanan seni tari di Bali Tari yang diciptakan oleh Maestro seni tari ketub Mario ini Menjadi semakin populer Saat ditarikan oleh seniman Yang bernama asli Ide Bagus Oka Wirjana Tahun 1948 saya ketemu Pak Mario Sengaja ketemu atau memang? Sengaja ketemu saya Saya bilang sama beliau Karena beliau itu Pencipta dari kebiar duduk Saya mohon diperbaiki dari saya Terus beliau itu suruh saya menari di depannya Saya menari habis menari Tolong Pak perbaiki Apa saya tidak bisa seperti bagus beda gitu Beda di mata Ya Kalau Stil saya itu Mengikuti gerak Leluhur di Bali itu Tangan sama mata Sering kopak jalannya Jalan juga renah dingi Renah dingi gitu 75 tahun lebih dalam berkarya Mendedikasikan diri pada kesenian Bukanlah sesuatu yang mudah Terlebih di jaman seperti saat ini Sebuah zaman yang memberi begitu banyak pilihan seni dan hiburan Tetapi itulah yang dilakukan Ide Bagus Belang Singa Di usianya yang kini hampir 85 tahun Ia masih mendapat tempat khusus di hati para pecinta seni Khususnya seni tari di Bali Bahkan beberapa waktu lalu Saat usianya genap 84 tahun Keluarga, sahabat, dan para pecinta seni Mempersembahkan sebuah perayaan 75 tahun Dedikasinya pada dunia tari Melalui Atribute to Ide Bagus Belang Singa Sebuah suguhan apik Kerjasama bentara budaya Bali Giyanyar Dan yayasan tetamian Gria Belang Singa Pertama Ide Bagus Belang Singa Jelas adalah seorang maestro tari Dalam usianya yang 84 tahun Terbukti dia masih Mendidikasikan seluruh pemahaman hidupnya Tentang kesenian, kebudayaan, dan tari khususnya Kepada masyarakat luas Dan selama sekian zaman Oke Belang Singa terbukti Bukan hanya seorang maestro di atas panggung Tapi juga dia memikirkan bagaimana Mengalih generasikan Segala pemikiran-pemikirannya itu Semacam transfer of knowledge itu Kepada lintas generasi Lintas zaman Dan bahkan lintas bangsa Dan itulah yang patut kita hargai Kemudian kita beri ruang Sebagai atribute to maestro Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya